hai oke Assalamualaikum teman-teman selamat berjumpa kembali di video saya dan di video kali ini saya lagi di perjalanan nih ingin mengecek dan mencoba merasakan atau bocimi seksi dua tapi kalau di video sebelumnya di video yang ini saya masuk dari tol caringin ya pintu tol caringin kalau kali ini saya masuknya dari pintu tolnya yang baru yaitu pintu tol parung kuda tepatnya di desa Sundawenang teman-teman nah itu di depan sudah ada sekarang sudah ada lampu merah dan dari sini kita langsung belok kiri ya belok kiri langsung infonya kan ini tolnya masih free sampai 1 Mei ya 1 Mei sekarang ini kan saya apa mencoba tol ini di H plus 6 lebaran Idul Fitri 2023 ya teman-teman ini saya udah masuk dan untuk gerbang tolnya di depan barusan untuk mobil saya karena ini pakai rak ya jadi masuk di 2,1 meter jadi masuk ke pinggian dan ini udah masuk di tolnya parung kuda teman-teman seksi dua kita lihat arus mudik untuk mudik balik di tahun 2023 ini di 1444 hijriah teman-teman gimana kondisi lalu lintas untuk tol bocimi seksi dua mengingat tol bocimi ini masih dibuka untuk masih dibuka gratis teman-teman nah ini pintu tolnya dan di pintu tol ini masih free teman-teman serta informasi yang saya dapat bahwa tol ini tadi sekilas saya melihat di apa di update instagramnya sukabumiupdate.com ya sukabumiupdate.com jadi untuk jalur B jalur B jalur B jalur B ini ada jalur yang dari sukabumi menuju Bogor jadi untuk tolnya itu dibuka sampai malam teman-teman kurang lebih di jam 20 dan di tengah 25 April sempat dibuka sampai jam 23 ternyata teman-teman karena semakin membeludaknya para kendaraan-kendaraan yang menggunakan untuk tol bocimi seksi dua ini teman-teman nah dipantau terus untuk videonya teman-teman kita lihat nanti gimana arus mudik baliknya untuk tolnya kalau dari pintu masuk ini masih cukup lengang ya kurang begitu padat begitu sebarusan saya masuk dan untuk arus dari Jakarta atau Bogor menuju sukabumi di sisi kanan di sisi kanan ini masih ya udah terlihat padat teman-teman tapi untuk mudik baliknya untuk harus mudik baliknya masih begitu lengang teman-teman mungkin entah masih ada yang belum tahu ataupun karena sudah dari kemarin mengingat libur panjang ya untuk tahun ini untuk lebaran tahun ini karena nanti hari Senin pun di tanggal 1 Mei itu tanggal merah jadi masih libur teman-teman kemungkinan untuk puncak arus mudik balik di tahun 2023 ini untuk lebaran kali ini nanti di hari Senin di hari Senin karena untuk hari Selasanya dipastikan di tanggal 2 Mei itu untuk perkantoran sudah efektif bekerja kembali nah gitu teman-teman nah jadi bagi teman-teman yang mau nanti menggunakan tol bocimi seksi 2 ini yang mau mudik balik dari arah sukabumi menuju Bogor ataupun Jakarta bisa menggunakan tol bocimi ini secara free atau gratis teman-teman tapi untuk keluarnya nanti kita lihat apakah bisa di pintu tol Cigombong ataupun kita nanti harus ke tol Caringin ya ke tol Caringin nah kalau di video yang sebelumnya di video yang sebelumnya saya kan itu masuk dari tol Caringin karena tidak bisa masuk dari pintu tolnya Cigombong teman-teman dan untuk keluarnya langsung di Parungguda tapi sekarang saya dari arah sebaliknya dari arah sebaliknya yaitu dari arah Parungguda menuju Bogor nah nanti kita lihat apakah bisa keluar di pintu tolnya Cigombong atau nanti harus keluar dari pintu tolnya Caringin teman-teman nah untuk apa panjang jalur tol dari sukabumi atau dari Parungguda ini menuju ke Cigombong itu kurang lebih 11,9 kilometer untuk seksi 2 ini teman-teman jadi lumayan cukup jauh dan kalau waktu itu saya bisa tempuh dengan kurang lebih karena mobil saya nggak bisa cepet-cepet ya mobil tuh malum jadi bisa ditempuh dengan jarak tempuh kurang lebih 30 menitan nah jadi tapi Alhamdulillah dengan adanya tol ini dengan adanya tol bocimi seksi 2 ini bisa terus mengurai kemacetan-kemacetan yang terjadi di sekitaran yang terutama di pasar Parungguda kemudian di pasar cicuruk nah itu bisa sedikit diurai dengan adanya pembukaan tol bocimi seksi 2 ini meskipun meskipun belum bisa digunakan untuk kendaraan-kendaraan beban berat atau kendaraan-kendaraan yang memuat beban berat seperti container ataupun apa mobil dump truck-dump truck yang membawa pasir gitu teman-teman disimak terus pilihnya teman-teman sampai selesai jangan di skip semoga ini menjadi bisa dijadikan referensi bisa menjadi referensi buat teman-teman yang ingin melakukan mudik balik di tahun 2023 ini di edisi lebaran 2023 ini untuk 1944 hijriyah teman-teman oke teman-teman ini udah di salah satu jembatan yaitu salah satu jembatan yang panjang jembatan cisi depannya jadi untuk perlu teman-teman ketahui bahwa untuk rute jalur tol cik gomong seksi 2 ini masih kombinasi ya teman-teman dari mulai asfal kemudian coran yang masih biasa ya cor ya jadi diharapkan hati-hati karena bisa sedikit mengganggu kenyamanan berkendara ya teman-teman untuk pacuan kendaranya jangan terlalu cepat standar aja di 60-70 km teman-teman demi keselamatan teman-teman berkendara nah untuk arus mudik baliknya ternyata masih biasa-biasa saja ya ini sudah sekian menit saya berkendara kurang lebih 10 menit sampai 12 menitan ini kurang lebih jadi untuk arus mudik balik di jalur B ini dari arah Sukawi menuju Bogor ini dia masih ya lengang-lengang saja tidak begitu padat tidak begitu banyak kendaraan yang roda 4 yang lewat dan ini bisa jadi alternatif ya bagi teman-teman untuk menggunakan jalur tol ini demi menghindari kemacetan-kemacetan yang terjadi di di Pasar Cicuruk ataupun di Pasar Perungkuda ataupun di wilayah lainnya karena untuk tol ini bisa langsung tembus ke tol Ciawi kemudian dia langsung masuk ke jalurnya tolnya di Jakarta teman-teman nah untuk kontur jalannya tidak ada tikuan-tikuan yang terlalu tajam ya hanya saja dan tidak ada apa jalan-jalan yang membukit atau bergelombang yang menimbulkan kendaraan melayang hanya saja sekali lagi kontur apa kontur jalannya ini mayoritas masih berbentuk cor jadi kurang begitu nyaman kurang begitu nyaman di roda apalagi saya menggunakan roda yang untuk apa offroad ya untuk jalan-jalan yang basah jadi agak-agak kurang nyaman kalau misalkan berkendara di jalur yang menggunakan eh betonnya jalur beton nah gitu teman-teman ini udah mau masuk ke arahnya Cigombong nah nanti coba kita lihat apakah kita bisa keluar dari gerbang tolnya Cigombong atau nanti kita keluarnya tetap harus dicaringin ini untuk GPO nya daerah Benda kemudian untuk pintu tol Cigombong yang ini kurang lebih 500 meter di depan kita lihat nanti kita bisa belok kiri atau kita harus tetap pencaringin kita tetap shoot dan bagi teman-teman yang ingin mudik ke Jakarta nanti langsung lanjut aja ke arah Jakarta teman-teman kalau karena saya ini hanya ingin mengambil gambar saja dan membuat referensi untuk teman-teman yang berminat atau berkeinginan mencoba tol baru di tol bocini Seksi 2 jadi saya akan masuk ke arahnya Cigombong ke tolnya Cigombong kalau bisa dan ini dari depan untuk arah masuk ke gerbang tol Cigombong dan ternyata belum bisa teman-teman nah ini di sebelah kiri kita nggak bisa masuk ke keluar pintu keluarnya tol Cigombong teman-teman jadi kita harus terus dan keluar paling nanti di gerbang tolnya Caringin gitu teman-teman untuk kontur jalannya masih kombinasi dan mayoritas masih dengan beton ya dengan betonisasi seperti ini itu ada mobil lewat jadi ya masih bergombang begitu lah jangan terlalu cepat untuk memacu kendaraannya disimak terus videonya teman-teman semoga perjalanan kali ini lancar dan tidak kekurangan apapun selamat sampai tujuan untuk pengambilan videonya nah sepertinya ini disini eh saya harus melakukan tap ya untuk pintu keluarnya disini menggunakan e-toll kita tap dulu ya 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 kita tap disini ternyata untuk kendaraan yang kecil atau minibus ya normal normal saja 14000 rupiah untuk barusan pembayarannya jadi yang gratis itu sekali lagi teman-teman hanya di tol pintu gerbang tolnya parung kuda kalau misalkan kita keluarnya di daerah sini kita tetap harus bayar teman-teman nah seperti itu dan di video saya sebelumnya pun eh saya coba masuk dari tol cari ini tuh gratis cuman di disini kena kena tab kurang lebih 14000 dan untuk keluarnya keluar di parung kudanya itu kita tidak dikenakan biaya gratis nah sekali lagi yang gratis itu hanya di pintu tolnya parung kuda atau di desa Sundawenang oke teman-teman jadi ini udah mau keluar di pintu tolnya Caringin karena tadi kan kita nggak bisa keluar di pintu tolnya Cigombong ya jadi kita keluar dari pintu tolnya Caringin sebelah kiri ini kita langsung belok kiri nah dan alhamdulillah untuk perjalanan siang hari ini meskipun tidak panas tapi tidak begitu tidak hujan juga teman-teman nah ini saya masuk ke arah kiri dan kita akan masuk ke pintu keluarnya di pintu tol Caringin teman-teman nah jadi untuk video kali ini mungkin teman-teman dicukupkan sampai disini aja jadi sekali lagi bagi teman-teman yang ingin mencoba tol bocimi seksi dua tol bocimi seksi jadi teman-teman bisa langsung untuk halus baliknya bisa langsung nanti masuk di pintu tolnya parung kuda atau di tempatnya di desa Sundawenang teman-teman jadi disana gratis akan tetapi teman-teman nanti akan kena tab akan kena cas di pas keluarnya Cigombong yang menuju alhamdulillah Jakarta nah kalau disini karena saya keluar langsung dari sini dari arah Sukabumi jadi ternyata disini juga free teman-teman jadi cukup satu kali aja kena casnya tadi di daerah Cigombong teman-teman nah ini langsung saya pintu keluar dan nanti saya akan balik lagi menuju arah Sukabumi karena rumah saya berada di sekitaran Sukabumi ya teman-teman di jalur Sukabumi bukan di jalur ke arah Bogor sebelah kiri sana jadi saya akan belok kanan ini lampu merah dan kita tunggu dulu jadi bagi teman-teman yang mau menggunakan tol bocimi seksi 2 sekali lagi sekarang masih dipakai secara gratis untuk pintu tol yang masuk dari parung kudanya ataupun pintu keluarnya yang menggunakan pintu keluar parung kuda akan tetapi untuk di daerah Cigombongnya nanti teman-teman akan kena tab akan kena charge sesuai dengan kendaraan yang teman-teman nah gitu aja teman-teman eh untuk video kali ini sekali lagi jangan lupa like comment dan subscribe eh jangan lupa share juga kalau ini video bisa bermanfaat buat teman-teman buat keluarga buat sahabat dan saudara mengenai informasi yang saya bagikan ini dan jangan lupa like comment juga kalau misalkan teman-teman punya pengalaman seputar tol bocimi ini seputar tol bocimi seksi 2 ini silahkan di komen di bawah videonya nah sekali lagi gitu aja teman-teman untuk video kali ini terima kasih yang sudah menonton sampai selesai terima kasih yang sudah dukung terus untuk channel saya dan sekian sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih